Intro Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam pemuda mahasiswa lintas Sumatera Utara Palu Sumut menggelar unjuk rasa mendesak dinas pekerjaan umum PU Kota Medan agar segera melunasi utang pengerjaan paket proyek Draina setahun 2021 kepada perusahaan kontraktor Aksi unjuk rasa damai Palu Sumut di kantor dinas pekerjaan umum Kota Medan selain diisi dengan orasi, juga diwarnai dengan menggelar poster yang bertuliskan desakan agar pimpinan OPD itu segera melunasi utang ke kontraktor Setelah beberapa saat menggelar unjuk rasa, salah seorang staff dinas pekerjaan umum Kota Medan menjelaskan bahwa pembayaran tunggakan dana pengerjaan proyek Draina setahun 2021 kepada rekanan akan segera dituntaskan melalui dana PAPBD Kota Medan tahun 2022 Disebutkannya, PAPBD Kota Medan tahun 2022 sudah disahkan dan mengenai pelunasan utang ke kontraktor akan dibayar setelah keputusan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan BPKP Sumut Berita ini telah tayang di portal media online media delegasi.id Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan BPKP Sumut Badan Pemeriksa Keuangan Pemeriksa Keuangan Pemeriksa Keuangan Pemeriksa Keuangan Pembangunan BPKP Sumut di tahun 2021 yang sampai saat ini belum diilunasi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Bidu mahasiswa! Bidu mahasiswa! Bidu mahasiswa! Bidu! Pembayaran untuk para pekerjaan DERENESE di tahun 2021. Sedangkan ini kawan-kawan, di tahun 2022 akhir, seharusnya anggaran itu ataupun pelunasan sudah dilakukan oleh pihak DINES ini kawan-kawan. Tapi kenapa sampai saat ini pihak DINES PU Kota Medan belum melunasi para kontraktor ataupun belum melunasi pembayaran pekerjaan DERENESE tahun 2020. Dan tentunya ini adalah pertanyaan bagi kami sebagai masyarakat Kota Medan. Kenapa anggaran di tahun 2021 belum dilunasi kepada pekerjaan DERENESE tahun 2021? Bukankah ini sudah di tahun 2022? Ada apa dengan pihak DINES Pekerjaan Umum Kota Medan ini? Apakah kami perlu sebagai masyarakat Kota Medan melakukan donasi agar pihak DINES PU Kota Medan ini tidak mempunyai utang yang sangat banyak? Betul tidak kawan-kawan? Betul! Dan kami harapkan jangan banyak gaya kalau banyak utang. Itu yang perlu. Betul tidak kawan-kawan? Betul! Yang namanya proyek yang luncur itu dianggarkan di P. P itu ketokolin itu di November. Macam begini, kabar saja kan ketokolin itu. Jadi artinya bukan kami yang melamakan. Nah, karena kemarin BPKP masuk, yaudah memeriksa itu. Benar, nggak sudah dikerjakan. Nah, kapan membayarnya setelah ada laporan pemeriksaan dari BPKP? Jadi kalau abang tanya kapan, biasanya katakan, cuma memang secara teknis ini harus dituntas sebelum tutup anggaran. Tutup anggaran itu kapan? Sebelum dianggarkan BDSM. Oke? Ya, jadi ada lagi di sini, poin kedua. Lait kemasangan ini. Apakah layak itu dipasang di Kota Medan? Nah, sebenarnya kalau itu diop, ya, barangkan senatelah. Atau beginilah, apa, nggak usah turun ke jalan, bikin aja surah, kemudian ke bawah. Tapi itu bukanlah begini. Jadi pada abang begini, tapi kejabatnya pun susah diubahin, selain kali-kali ini lah begini ya. Nah, ini mesti kita mungkin berusuhan, ya. Padahal kita ini sebenarnya nggak ada konflik. Jadi, maksudnya sebenarnya daripada turun ke jalan, begini. Bikin aja. Jadi, bukan saja ini. Jadi, lebih elegan, ya. Jadi, kami akan membuat yang boleh. Pasti nanti sama pimpinan akan didisposisi ke pejabat yang berwenang dengan pertanyaan kita itu. Jadi, begini, bang. Menghadirkan pejabat. Polisinya begini. Kami sebenarnya kesek, apalagi lah orang-orang yang sudah jol-jol kemarin. Oke? Jadi, iya, bang, ya. Jadi, kalau cuma masalah ini, mudah-mudahan sebelum keanggara ini, masyarakat. Kami orang antarnya udah keperlaluan, ya. Ada yang udah dipasuk. Oke? Ya, jadi begini, bang. Minggu depan, kami akan kembali hadir lagi, bang. 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 Saya tadi sudah dapat jawaban, sama yang memang bisa bisa menjawab baik. Pak, sudah sampai dengan saja, di pihak sudah menjawab. Oh. Oke, adik-adik, ya. Makasih, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.